Intro Aku percaya Mimpiku hari ini tentang Arya Dwi Pangga Dia akan menjadi senopati dan pembesar di negeri ini Dan dialah yang akan mengangkat derajatku dan mengangkat nama besarku Membuat aku bangga dan terhormat Jolong, Jolong, tidak apa-apa Jolong Tidak Tidak apa-apa Mau sampai kapan kau menggangguku, Dangdi? Rati, aku tidak mengganggumu Aku hanya ingin berteman Habaskan Jangan kurang ajar Rati Kamu nampak cantik sekali Aku mohon jangan kurang ajar Jangan galak-galak, Rati Aku tidak akan menyakitimu Jangan galak-galak Aku mohon lepaskan aku atau aku teriak Tung, jangan ngangguk aku Puncak kurang ajar Misalnya mengganggu Hentikan perbuatan Kakang, hentikan Kakang Ayo kakang kemana du Ajar lagi, ajar Ayo, jangan kasih ampun Jolong Ajar lagi, tenang, ajar Hentikan kakang Tolong jangan berkelahi seperti ini Cukup kakang? Kakang, kakaman Danu dilawan Dengdi Jangan kabur Jangan kabur Ayo hadapi aku Kamu pikir aku takut Tidak usah dikejar Wah, pasti kak Rati ada sesuatu nih Kalian tidak apa-apa Rati Laman Hanggareksa pasti akan memarahimu lagi Jangan khawatir Rati Romo tidak akan marah Kalau sudah mendengar alasan Kenapa aku berkelahi Romo mana pernah mau mendengar alasanku Biar nanti aku saja yang jelaskan pada paman Bahwa kakang Tidak usah Rati Tidak perlu Yang terbenih kamu selamat Oh iya Rati Kenapa Dengdi bisa mengganggumu Dangdi memaksa kak Rati menjadi kekasihnya kakang Jolong Bener kan kak Rati Jolong Jangan bicara apa-apa Dangdi memaksa kak Rati menjadi kekasihnya Tapi kak Rati bilang kak Rati sudah punya kekasih Itu sebabnya Dangdi marah kak Jolong Cukup Ini bikin urusan anak kecil Kakang Jangan hiraukan dia kakang Dia belum tahu apa-apa Jadi Rati sudah punya kekasih Siapakah orang yang beruntung menjadi kekasihnya itu Rati Cepatlah pulang Hari akan senja Kenapa kakang Kaman Danu tidak membahas kekasih yang disebut Jolong Pujud Apa dia tidak sadar kekasih yang aku maksud adalah dirinya Atau jangan-jangan kakang Kaman Danu tidak memiliki perasaan khusus padaku Rati Kenapa diam saja Cepatlah pulang Rati Atau Mau aku antar Tidak usah Biar kami pulang sendiri saja Aku tidak mau merepotkan Dia tidak mau aku antar Mungkin takut kekasihnya tahu dan akan menjadi masalah Ya sudah Rati Segeralah pulang Jolong Jagan bayumu Baik kakang Ayo kak pulang Kita pulang Kita pulang Kekan Kaman Danu Kekan Kaman Danu Kalau tidak Alangkah malangnya aku Karena hanya kamu satu-satunya orang yang aku cintai Nari Rati Siapakah sebenarnya kekasih hatimu Apa kamu tahu selama ini aku begitu mencintai Kekan Kaman Ayah, ayah, tolong aku ayah. Dandi, apa yang terjadi denganmu nak? Siapa yang melakukan semua ini? Siapa lagi ayah, kalau bukan Kaman Danu? Dia lagi, kenapa kau tidak melawannya? Bagaimana aku bisa melawannya ayah? Kaman Danu membawa teman-temannya. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa kamu tidak bisa seperti kakakmu Arya Dupanga? Serius belajar dan memikirkan masa depan? Aku begitu ketakutan awalnya. Orang-orang jahat itu terus saja menggangguku. Tapi tiba-tiba... Mereka memukulmu. Justru mereka yang kena pukul. Jadi kamu yang memukul mereka? Bukan. Mana mungkin aku berani untuk melawan mereka, Nari Rati. Lalu? Dia, Nari Rati. Dia. Dia datang untuk menolongku. Dan ini bukan pertama kalinya. Ini sudah yang ketiga kalinya. Ini sudah ketiga kalinya dia datang untuk menolongku. Dia siapa? Apa aku kenal dia? Siapa dia, Pak Lastri? Nanti saja. Aku janji aku pasti akan memberitahumu, tapi tidak sekarang. Karena kalau sekarang aku memberitahumu, yang ada kamu malah suka sama dia. Pak Lastri, tidak mungkin aku akan suka dia. Kenal dia saja tidak? Ayolah, Pak Lastri. Jangan membuatku mati penasaran seperti ini. Siapa dia? Sudah-sudah tidak. Nari Rati, tapi aku sangat yakin. Dia pasti sangat mencintai aku. Karena dia selalu ada saat aku membutuhkan pertolongan. Tapi, yang namanya orang baik itu pasti akan menolong siapapun. yang membutuhkan pertolongan. Terlepas dia cinta atau tidak? Tidak. Aku sangat yakin. Dia adalah orang yang berbeda. Sangat-sangat beda. Aku juga yakin. Suatu saat nanti di masa depan, aku dan dia pasti akan menikah. Aku dan dia pasti akan menikah. Kok mau harus tahu? Wajahnya, wajahnya begitu tampan. Kulitnya, kulitnya putih, mulus. Seperti orang yang terawat. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.